Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea Di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kalian yang di rumah Gimana nih kabarnya Semoga baik-baik saja Saya selalu Dilancarkan sekiannya Dan pastinya dipanggil Dan diangkan umurnya Amin Oke, kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Rumah Hemeru Untuk kalian Jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya Jangan lupa di subscribe Oke, saya akan Mulai mereviewnya Saya akan mereviewnya Dari bagian belakang dulu Saya akan membahas dari belakang Sampai ujung depan ya Oke, kita langsung saja mulai mereviewnya Oke, untuk disini itu Ada popor ya Untuk popornya ini Menggunakan popor maju mundur Tidak menggunakan popor klasik Tapi menggunakan popor maju mundur ya Popornya itu bisa dimunturkan Seperti ini Susah ya Dan bisa dimajukan gitu Intinya gitu ya Susah Dan di belakang popor Pastinya ada sandaran bau Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk sekali Saat kalian gunakan Untuk bersender Karena pembuatannya itu Dari karet mentah ya Sehingga itu nyaman banget Saat kalian gunakan Untuk bersender Pastinya Dan untuk Bagian setelan power Bagian setelan powernya itu Ada di dalam ya Tidak kayak Yang lainnya Yang ini itu di dalam Karena ini itu bisa di Lipat gitu ya Dan kalian itu bisa lihat Setelan powernya itu Ada di dalam sini Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan ke kanan Untuk big game Small game Itu untuk buruan kecil ya Kalau yang big game Itu untuk buruan besar Semisal kayak buruan besar itu apa sih Buruan besar itu kayak Baby Biawak Dan lain sebagainya Ininya buruan besar yang Berkaki Empat ya Kalau yang small game Itu untuk buruan yang Kecil Kecil Misal buruan kecil itu kayak Burung Kayak tupai Ininya buru-buruan kecil ya Ininya kalau kalian gunakan Itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Yang small game yang kecil Oke dan untuk bagian trigger Untuk bagian trigger itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini Menggunakan trigger max Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi pastinya Karena sudah menggunakan trigger max Dan untuk di atas triggernya itu pastinya ada Safe trigger Atau pengaman picu ya Fungsi pengaman picu itu sebagai pengaman Kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian bisa pencet pengaman picunya atau safe trigger Biar itu senapan anginnya ini tidak dipakai sembarang orang ya Jika senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan gitu Dan untuk chambernya ini Chambernya ini menggunakan Chamber Dural seri 7 full CNC ya Menggunakan chamber Dural seri 7 Bukan seri 6 lagi pastinya Dan untuk bagian pengisian puru Bagian pengisian purunya itu pastinya ada di Tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya Kalian itu bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera kalian ya Jika kalian ingin mengisi dengan single suit Bisa diisi dengan single suit Kalau tidak kalian bisa isi dengan magazine Dan untuk diatas chambernya ini Itu sudah ada lemonting ya Atau penaruh teleskop Dan untuk tarikannya Tarikannya ada di sebelah chamber Untuk tarikannya ini sudah menggunakan Tarikan seat lever ya Sudah tidak menggunakan tarikan grandel lagi Sehingga itu apa namanya ringan banget saat kalian gunakan Untuk berburu Karena tarikannya pastinya sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk tarikannya itu pastinya itu sudah menggunakan mini coupler ya Ini mudah banget karena sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Oke untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya pastinya ada di Bawah sini ada di sebelah sini ya Bukan di samping atau Dimana tapi di bawah Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700 2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Intinya itu jangan di nolkan Dan juga jangan dilepikan Agar senapan anginnya pastinya tetap awet Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian depan Saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Odenya 14 cm Dan di ujung laras Itu pastinya ada penutup laras ya Penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga itu kalian ganti menggunakan peredam ya Jika kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam Yang super senyap OD38 Intinya peredamnya besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 Dan bagian tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc ya Bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung V6 Dan di antara laras dengan tabung Pastinya ada cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan cincin laras Fungsi cincin laras itu sebagai apa namanya Mempererat antara laras dengan tabung ya Sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya kalau kalian gunakan berburu Itu akan tepat sasaran Karena di sini sudah ada cincin laras ya Misalnya kalau tidak ada itu akan goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan Satu cincin laras ya Agar aman kalau kalian gunakan untuk berburu Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga Senapan angin predator mahe merui ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 5.300.000 saja Intinya murah banget ya Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Pastinya ada 7 bonus ya Banyak banget Dan diantara bonusnya itu ada Tas, talisan dan gantungan peluru Peluru tas, magazin, peredam dan STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus ya Banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk biaya kirimnya itu cuma 100.000 saja Kecuali Maluku dan Papua Karena di Maluku dan Papua itu Ongkirnya masih mahal ya Intinya kalian yang di luar Papua dan Maluku Itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan promonya Dan pastinya itu sudah ada bonus-bonusnya ya Dilengkapi dengan 3 bonus Kalian itu bisa pilih salah satu dari 3 bonus tersebut ya Di antara bonusnya itu ada kaos, mimis dan juga tripod Intinya kalian bisa pilih salah satu ya Dan untuk cara pembeliannya itu kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa digunakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dea Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah